Intro Spesial, spesial, spesial sekali hari ini Sekarang kita mau ngerjain seorang selebriti Dia adalah Sandra Devi Cantik dan dia katanya ini lagi mau butuh asisten Asisten buat nemenin dia ya soting-soting segala macem lah Nanti anak-anak dari Trans7 akan ngajak dia sok-sok meeting gitu di depan Nah kita telepon disitu Saya akan berperan sebagai seorang biro penyalur asisten rumah tangga Spesial, spesial sekali, spesial Saya deg-degan Oh itu dia Itu dia Kita telepon Halo Halo selamat pagi Pagi Dengan mbak Sandra Iya saya sendiri Aku ini mas Bowo Iya mas Bowo Aku dari SK Biro Penyalur Asisten rumah tangga Biro SS Setia Selalu Setia Selalu Ya kemarin yang aku dapet nomor ini dari temen-temen penyalur biro-biro lain nih Katanya mbak Sandra lagi nyari asisten ya Kira-kira kriteria yang mbak butuhkan seperti apa ya asistennya ya? Kalo aku tuh pengen yang masih muda 15-25 lah Yang jelas jangan yang udah married ya Kalo udah cerai gapapa, tapi kalo udah jadi janda gitu gapapa ya mbak ya? Kalo bisa sih jangan, kalo janda ya sama aja dong Antara ada anaknya lah, mantan suaminya lah Terus bikin ini, bikin itu lah Ini mah janda itu janda kembang belum-belom punya anak mbak Enggak tau dong ntar Kalo-kalo dari kriteria mungkin kulitnya sawo matang atau rambutnya panjang, mentek gitu mbak Agak majung gitu ada? Iya moh jangan jelek-jelek amat lah Soalnya kan aku juga selain di rumah bantu-bantuin, mamaku masak gitu-gitu Aku juga sering bawa keluar juga seharian Yang tahan banting mbak Iya kalo-kalo biro kita mah tahan banting dan gak ada yang jelek mbak terbukti Semuanya itu kita emang supplynya juga dari kebanyakan dari model-model di Gersin Mbak Emang cantik-cantik Model? Iya Model-model lokal di Tasik gitu lah mbak Ah jangan cantik-cantik juga ntar nyanyiin gue dong Emang mbak cantik ya? Engga maksud gue jangan cantik-cantik amat ntar nyanyiin gue dong Ini saya ada kebetulan satu orang juga Ini dia dulu bekas kursus Computer juga Dia bisa Microsoft Word, Photoshop, Freehand Terus dia juga bisa lipat tajuk, setrika, masak, itu bisa semua Engga usah, engga usah yang pintar-pintar kayak gitu Ntar kerjaan gue ditau semua, enggak 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 Engga mau aku, aku enggak mau yang bisa-bisa komputer gitu Engga, enggak mau enggak mau Engga mau, enggak mau Engga mau, enggak mau Gitu ya mas DOS WS gitu aja ya paling enggak Engga apa yang bisa, enggak gue juga bisa Iya pokoknya kalau-kalau biro saya ini selalu orang-orang yang hasilnya dari sini tuh dipakai mulu mbak Itu pejabat-pejabat itu ngapilnya juga dari saya Harganya berapa sebulan? Tergantung mbak yang lokal atau yang impor punya mbak Itu p**** atau pembantu? Oh yang lokal itu ada yang rangenya antara satu setengah sampai dua juta, tergantung prestasi mbak Pembantu dari mana tuh lokal seperti itu? Kalau impor berapa? Ya kalau yang impor tuh bisa sampai tigaan mbak Tiga, tiga, tiga jutaan Mas, pembantu saya, pembantu saya kemarin tuh cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu deh paling mahal deh Ya tapi kan nggak bisa apa-apa asistennya kemarin, makanya kan nggak dipakai lagi sama mbak kan? Kalau ini long lasting mbak Nggak, itu karena hamil aja makanya aku nggak mau cari asisten yang hamil Ya maksudnya punya suami, nanti tiba-tiba hamil nggak kerja lagi gitu Udah kayak asisten manajer aja Tapi nanti di kontrak kita juga ada nih mbak, maksudnya tidak boleh mengakang asisten terlalu ini Maksudnya asisten nggak boleh kawin, kasihan nanti kalau mbaknya kawin Oh nggak, nggak boleh, boleh merek boleh, cuman waktu kerja sama aku jangan dulu Mbak kalau mempergunakan dia, maksudnya asistennya nanti akan seperti apa aja, job desknya mungkin ngikutin mbak dari Aku sih pagi-pagi ya, dari pagi dia masuk bu, aku udah mesti bangun dia, mesti bangunin aku, siapin sarapan Sampai jam semalam lah gitu Jam kerjanya panjang juga mbak, emang apa sih kalau boleh tahu mbak kerjanya pak? Oh iya pokoknya kerja lah, cari duit lah, cari makan yang penting halal Profesinya kalau boleh tahu apa mbak bergerak di bidang apa, jadi saya bisa tahu juga Entertain Entertain? Oh, oke artis-artis gitu mbak ya? Enggak, enggak, jadi pagi cuma live, terus pulang live terus syuting sinetron gitu-gitu lah Aneh-aneh aja mbak, sosok syuting kayak mbak Sandra Dewi aja Bukan, tapi ini bukan ya mbak ya? Iya, iya saya Sandra Dewi Iya masa mbak, kayak mbak Sandra Dewi artis gitu nyari asisten sampai kesemper, nggak mungkin mbak, bercanda Iya kan yang namanya nyari-cari mbak kan susah Makanya nih dapat yang mahal lagi satu setengah juta, gila udah kayak gaji apa aja Yaudah, pokoknya nanti aku coba anterin beberapa ke rumahnya mbak Sandra di Parung, mbak ya Hah? Di Parung Enggak, di Kedoya, Pak Parung sih Hah? Mas kayaknya salah tuh Wah, mahal banget Mahal banget Oh, aku harus ternyata salah, kayaknya salah deh Salah banget Masa-masa, masa-masa Masa-masa masuk di programnya T7 Oh, salah Aku udah ngasih tahu ke semua temen-temenku sama temen-temen mamaku, temen-temenku semua Jadi mereka tuh bantuin aku untuk cari, jadi terus di telepon, aku senang sih Wah, ternyata ada yang nawarin lagi nih Cuma anehnya kok bisa photoshop model di tasik Waduh, jangan-jangan kalau gue casting dia enak pun, bukan gue nih Gitu kan Gitu kan Gitu kan